Intro Kabar Wilujeng Sumping atau pemain baru yang diperkenalkan Persibandung tengah dinantikan Boboto Banyak dari pemain ke-12 Persibandung yang mempertanyakan siapa pemain yang akan diperkenalkan dalam masa persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 mendatang Rasa penasaran Boboto tersebut terlihat dalam kolom komentar Instagram Persibandung yang mengunggah foto pemain yang menjadi rekrutan pertama Luis Mila Pemain tersebut adalah Rejaldi Hehanusa Yang didatangkan Persibandung dengan skema transfer dari Persia Jakarta pada putaran ke-2 Liga 1 Sang rekrutan pertama Luis Mila untuk Persib Rejaldi Bule Hehanusa 56 tulis Persibandung Beberapa Boboto kembali melakukan cocok kologi terkait ungkahan Persibandung tersebut Sejauh ini Persibandung baru mengumumkan perpanjangan kontrak pemain atas nama Bekang Putra Nugraha Perdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robby Darwis Liga 1 musim depan akan menjadi tahun ke-4 buat Kakang Rudianto bersama Persib Sebab Bek muda asal Sian Juli tersebut tetap menjadi bagian sekuat Pangeran Biru setelah mendapatkan perpanjangan kontrak hingga April 2026 Kontrak jangka panjang dari Persib tersebut tak lepas dari penampilan Kakang Rudianto yang selalu menunjukkan progres setiap musimnya Pada musim pertama berseragam Persib di Liga 1 2020, Kakang tak mendapatkan kesempatan tampil Sebab ketika kompetisi terpaksa dihentikan pada pekan ketiga akibat pandemi COVID-19 Kesempatan tampil datang pada musim keduanya bersama Persib Di Liga 1 2021-2022 yang digelar dengan sistem bubble Kakang Rudianto dipercaya tampil dalam 3 laga selama 226 menit bermain dengan sumbangan 1 gol Peningkatan kepercayaan datang lebih banyak padanya di Liga 1 2022-2023 Pada musim ketiganya bersama Persib, ia tampil 11 laga selama 702 menit bermain Situasi itu yang menjadi pertimbangan tim pelatih tetap memasukkan Kakang Rudianto Dalam skema pemain musim depan Kakang memastikan dirinya akan terus mencoba memberikan kontribusi terbaik bagi Persib Selain itu, pemain jebolan Akademi Persib tersebut akan mencoba menjalankan instruksi pelatih Dengan baik dalam latihan maupun apalagi pertandingan Saya sebagai pemain harus bisa mengikuti taktik dari pelatih Kalau kita mau dipasang Saya mau dan siap main di posisi manapun Saya siap untuk bermain Ungkap Kakang Rudianto Klub Raksaksa Liga 1 Persib Bandung Nampaknya akan menghebohkan bursa transfer pemain musim ini Pasalnya tim besutan Luis Mila itu dikabarkan selangkah lagi Mendapatkan ex-recantionel Messi di Barcelona yaitu Jafren Suarez Ya, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu kabarnya bakal didatangkan Luis Mila ke Persib Rumor kedatangan Jafren Suarez ke Persib Bandung dilaporkan oleh laman transfer mag pada Senin 1 Mei 2023 Persib Bandung saat ini tengah mengintai Jafren Suarez, ex-pemain Barcelona yang saat ini bermain di Liga Thailand Tulis akun tersebut Selain itu, kabar kedatangan pemain bursa 35 tahun itu ke kota kembang itu juga dikabarkan oleh akun Instagram Gossip Bola Yaitu E-Transfer pada Senin 1 Mei 2023 Diketahui Jafren Suarez saat ini bermain untuk klub kasta pertama Liga Thailand, Lampun Warrior FC Bersama Lampun Warrior FC musim ini, Jafren Suarez telah mengoleksi 2 gol dan 1 asis dari total 17 pertandingan yang dijalani Langkah Persib Bandung untuk mendatangkan Jafren Suarez akan terbuka lebar Pasalnya, kontrak mantan pemain Barcelona itu bersama Lampun Warrior FC akan berakhir pada 31 Mei mendatang Sedangkan biaya transfersan pemain jika dilihat dari transfer mag, Jafren Suarez ada di angka 3,48 miliar Selain pernah menjadi bagian dari Barcelona, Jafren Suarez juga pernah mengantarkan Spanyol U21 menjuarai Piala Europa saat dilatih Luis Mila Jika Jafren Suarez berhasil merapat ke Persibandung musim depan Hal itu akan membuatnya kembali bereuni dengan mantan partinya Luis Mila Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!